Intro Dunia sekarang berubah luar biasa Dulu bisnis Apple sama Nokia pertumbuhannya sama Tapi kemudian di titik tertentu Apple nya naik Nokia nya Padahal dulu Nokia di Indonesia pun Masih pasar Indonesia 74% market share nya 74% itu HP dikuasai oleh Nokia Begitu hebatnya Nokia sampai M.A.N. Najib punya listrik Nokia kalau lagi Gak apa-apa Sudah minta izin ya Apple nya naik Gimana dengan Nokia nya Dalam dunia bisnis dikenal Apple nya jadi Victor Nokia nya Big Team Apple nya jadi pemenang Apple nya menjadi Apa namanya Menjadi Victor Menjadi juara Sementara Nokia nya Victim Menjadi korban Hancur Sekarang sudah gak ada Dulu handphone paling canggih Nokia Saya punya yang besar itu Buat lebaran jim mati Bahkan begitu Nokia tutup Perlu ada ketahui Ternyata pak Sampai pimpinan Nokia nya pun bingung Saya tidak mengerti Tidak ada yang salah dengan bisnis kami Tapi kenapa hancur Bayangin Bosnya aja gak ngerti Kalau bisnis jalan itu sebabnya apa Melihat Paku ditutup pengumuman bahwa Nokia bangkrut Dia yang kata We didn't do anything wrong But somehow We lost Kami tidak melakukan kesalahan Tapi entah kenapa Bangkrut Dan kita perlu mengambil pelajaran Kadang-kadang kita Kadang-kadang kemudian kita bangkrut Tidak ngerti kenapa Karena kita tidak Respon terhadap Perubahan yang terjadi Untuk memberikan gambaran Bagaimana sebuah perusahaan Bisa kemudian respon perusahaan Dan tidak Kita lihat dua perusahaan ini Dulu bersih kodak sama Fuji Menang mana dulu? Secara internasional Menang kodak Pertanyaan saya Siapa yang menemukan foto digital? Kariwan kodak Yang menemukan foto digital itu Karena kodak Dia presentasi di depan bosnya Shhh Tidak usah presentasi 100 piksel Kecil, 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 kecil Gambarnya agak jelas Dan beberapa tahun kemudian Kodak bangkrut Karena apa? Ditemukan foto digital Yang ditemukan oleh Karelannya Dan ternyata foto digital itu Mengalahkan foto yang menentang roll film Dan akhirnya Kodak yang karelannya Jumlahnya 140 ribu Bangkrut Karena ditemukan foto digital Yang lebih canggih Berarti kan? Foto roll Dulu kan kalau kita foto Pakai roll ya 32 itu Eh, eh, tuh Kalau makanya kalau moto Harus hati-hati Karena rollnya habis Kalau sekarang kan Gaya-gaya terserah Nanti dihapus-hapus-hapus Kalau dulu gak bisa Maka dalam dunia bisnis Kalau ada orang diajak berubah Gak mau Langsung dibilang Kodak moment lo Kodak moment Diajak berubah Gak mau Kodak lo kot Maka di CTR ini Kalau diajak berubah Gak mau langsung dibilang Kodak lo kot Kodak lo kot Pertanyaannya Bagaimana dengan Fuji? Pimpinan Fuji mengatakan Heeey Dunia berubah Maka kita harus berubah Supaya kita gak punah Kalau kita gak berubah Maka kita punah Dan nanya apa? Pimpinan Fuji Memerintahkan tim LND Tolong diteliti Bahan-bahan kita ini Cocok untuk apa? Dan ternyata Bahan-bahan Fuji Film itu Setelah diteliti Cocok untuk membuat kosmetik Maka perusahaan Fuji Film Berubah Dari perusahaan film Menjadi perusahaan kosmetik Kalau anda pakai Asta Life Itu produk Fuji Film Dan hebatnya lagi Begitu dia berubah Tahun 2017 Omsetnya sudah 40 triliun Fuji bertahan Berubah menjadi perusahaan yang berbeda Sementara Kodak Bangkrut Pertanyaan saya Mau jadi Kodak atau Fuji? Ya TTL lah Mau Kodak atau Fuji? Kodak atau Fuji? Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ya pertanyaannya Kalau kita mau terus tumbuh-tumbuh Nasibnya Seperti Kodak Gimana caranya? Ya maka kita perlu Apa rahasia yang menjadi Victor Di zaman now? Pertanyaan saya Mau jadi Victor atau Victim? Victor atau Victim? Kalau begitu tangannya diangkat Tepuk kanan sebelah Tepuk kanannya Friend-friend? Yuk jadi Victor Yuk jadi Fuji Yuk jadi CTR Victor Bukan Victim Pertanyaannya Gimana caranya? Hah? Ini berlaku umum Gimana supaya Kemudian kita itu menjadi Victor Di era yang berubah begitu cepat Dulu teman saya tahun 90an kan Pake Nih Pager Padahal kalau bawa pager itu artinya Anak buah Nunggu perintah atasan Tapi belakunya minta amun Merek yang terkenal apa dulu? Motor Merek yang paling murah? Merek yang paling murah? Isi kol Yang mahal isi daging Ini terlalu serius kelas ini ya Kan kita sepakat disini Mau ngapain? Senang-senang Pertanyaan saya Mau jadi Victor atau Victim? Maka sore hari ini saya akan sharing Bagaimana supaya kemudian menjadi Victor? Ya Hari ini saya akan berbagi Eh ada 4 kunci sukses Perbisnis zaman now Supaya kita menjadi Yang pertama Ini From money to winning Apa? Yang keras Yang keras Nanti saya jelaskan artinya Yang kedua From closing to empowering Yang keras Sekarang sudah bukan jamannya Closing, closing, closing Sekarang jamannya empowering, empowering, empowering Kalau anda empowering Tidak usah hatir Closing akan nyusun banyak Sepakat? Setuju? Yang ketiga From working to serving Ulangi Yang keras Sekarang jamannya bukan bekerja Sekarang jamannya melayani Kalau bekerja cuma Apalagi orang-orang kantor Rumah, mobil, kantor Kantor, mobil, rumah Rumah, mobil, kantor Senang sampai Jumat Sabtu balas dan tidur Minggu lanjut tidur Minggu surat sudah kementar Jangkrik Besok senang lagi Maka orang-orang yang kemudian Hanya bekerja, bekerja, bekerja Tidak berpikir sending Nanti di masa tuanya menjadi kelompok BN16 Pergi-pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel Palak pusing, penghasilan pas-pasan Pacek pula Pas pensiun penyakitan Jangan sampai kita kerja cuma segera kerja Kerja itu untuk apa? Serving Untuk Melayani Dan yang terakhir From ignoring to caring Apa? Yang keras Yang keras Nah sekarang saya akan bahas satu-satu Yang pertama adalah Apa? From money to Artinya apa? Dari Sekedar mengejar Uang, 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 uang Di era sekarang menjadi Meaning Apa arti dari yang saya lakukan ini? Apa makna dari yang saya lakukan ini? Dari profit menjadi benefit Karena orang yang memberikan manfaat Pasti dia dikejar-kejar resmi Setelah kan? Setuju? Saya ingin tanya Kalau Anda pergi kemana-mana Supaya mudah sampai tujuan Anda tidak kesesan Menggunakan apa? Google Map Pertanyaan saya Anda memperoleh manfaat dari Google Map? Memperoleh manfaat? Anda bayar tidak ke Google Map? Ke Google Map Anda bayar? Pertanyaan saya Yang punya Google Map kaya tidak? Berarti apa? Orang yang menyebarkan benefit Pasti dia akan kaya Orang-orang yang menyebarkan manfaat Pasti dia akan kaya Maka sekarang jangan Kemudian fikirannya adalah Money, money, money From money to money Kerja itu ada artinya Kerja itu ada maknanya Bukan segedar duit, 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 duit Orang yang hanya segedar duit, duit, duit Mudah stres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.